Informasi pertama, pemirsa kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia kembali beroket pada Kamis kemarin. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 1.893 kasus kematian, sehingga total korban menembus 90.000 jiwa. Kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Data per 29 Juli 2021, jumlah korban tutup usia mencapai 1.893 orang. Angka itu, menambah total kasus meninggal dunia mencapai 90.552 orang. Jumlah ini menggenapi tren kenaikan kasus kematian selama dua pekan terakhir. Pada hari yang sama, Indonesia mencatat ada 43.479 kasus baru. Ini menambah total kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga mencapai 3,331 juta jiwa. Penambahan kasus yang masih tinggi ini membuat kasus aktif atau orang yang membutuhkan perawatan bertahan di angka yang cukup tinggi, yakni 554.484 orang. Kabar baiknya, jumlah pasien sembuh juga terus bertambah. Sebanyak 45.494 orang, sehingga totalnya 2,686 juta orang. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta upaya 3T. Testing, tracing, dan treatment yang terus dikejar hingga minimal lima orang terkontak erat. Untuk itu, dia menekankan agar keberadaan laboratorium untuk tes PCR tidak hanya di ibu kota provinsi, melainkan harus tersebar ke kabupaten dan kota. Tim Liputan, Berita 1. Pemeriksa berikut kami tampilkan daftar 10 provinsi di tanah air dengan tingkat kematian akibat COVID-19 tertinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!